Terima kasih telah menonton 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 Pintu, pintu harus tertutup selalu Aduh setan Mbak Mbak Kliwon, Mbak Kliwon, pesen Tuh, itu jimat dari Mbak Kliwon, Papa Harus ditaro disini dan pintu harus tertutup Supaya setan tidak masuk Aduh ma, kok percaya sih sama omongan dukun yang kayak gitu ma Aduh ma, ini mama ketipu nih Berapa duit udah mama habisin buat barang seperti itu Lima ratus cuma, lima ratus ribu Untuk barang seperti itu Ya Allah ma, buang-buang aja bu, aduh Buang aja deh buang Ah segala lima ratus ribu yang penting kita selamat Suruh buang kalau ada apa-apa ntar gimana Aduh Prima, Prima, Prim Malah dia Wah jangan-jangan ngabur deh Prima Prima Don, gawat om, nyari saya Kamu harus pergi cepet Don Lu gimana sih Prima Biar gue disini juga mereka gak bakal bisa ngeliat gue Kan lu dong yang bisa ngeliat gue Oh iya, saya lupa maaf Prima Aduh kurang ajar, berani-beraninya kamu kabur dari saya ya Ampun om Jangan sakit saya lagi Saya udah gak kuat om, ampun Aku belum puas tau gak Aku akan puas Kalau kamu sampai gak bisa jalan, gak bisa pergi seulia Ngerti gak bom? Ampun om, jangan om Jangan sakitin saya Om, saya mohon Wajar sekarang Ampun om Mama, mama ular, ma Ma, ular, ma Apa sih? Mana ular? Mana ular? Itu tali pinggang papa Ular itu, mam Loh, tadi ular, mam Ular, mam Mam Coba, mam Panggil spiritual mama siapa itu, mam Pak Liwon Iya, iya, iya Itu, mam Bener, mam Disini banyak Yang aneh-aneh ini, mam Ayo, mam Ular, Ular, nyajar, awas kamu Ayo, udah, biarin aja Pantesan aja Gue gak bisa masuk rumah ini Ternyata mereka main dukun Tuh Uuuuhmhm Dua dara berbuka sama Bagaia pingang di belah dua Yang satunya bernama prima Yang lainnya dona Terimaan kalian lugu Rajin dan juga sederhana Sebaliknya dona ya liat Selalu bikin onar Yang satu pinda Oh yang lain dona Matahari dan putri malam Tidak berhenti bekerja Tapi tak pernah berpapasan Sepanjang zaman Cuma donah hidup terpisah Menjadi insan yang berbeda Tapi nasib berkata lain Mereka tertukar Yang satu Pirma Oh yang lain Dunah Hari-hari jadi Sebaru ber Pirma dena Pirma dena Beranggul Dan lucu Menyatu Pirma dena Pirma dena Pirma dena Pirma dena Sekarang baru suamimu itu Percaya sama kekuatan saya Iya lho mbah Sekarang setannya Malah tambah berani mbah Itu diganggu terus lho mbah Saya sama suami saya udah kewalahan mbah Asal kau tahu saja Yang namanya setan Tidak akan gampang menyerah Makanya kalau situ ngusir setan Jangan tanggung-tanggung Serius Saya serius Saya sama suami saya sekarang serius Berapa jam mbah minta biayanya Tidak masalah mbah Selain uang Saya perlu Tumbal Tumbal Iya Saya perlu dua ekor ayam hitam Dan tiga ekor tikus got Untuk menyiapkan jimat mengusir setan perempuan itu Setannya perempuan mbah Iya Prima sakit Iya sakit Biasalah masuk angin Kemarin kayaknya baik-baik aja deh om Bibi belum tahu kalau Prima tuh sering sakit-sakitan Iya kalau dia Pulang malem sedikit suka masuk angin Nanti sebelum saya ke kantor Saya mau mampir dulu om Mau lengok Prima Eh jangan 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 Gini maksud om Prima itu om bawa dulu ke dokter Jadi kalau Nanti kesini jadi nggak Nangket om Nanti aja sudah pulang dari dokter agak suri-surian gitu Oke Jadi udah dulu ya Om mau berangkat nih Iya om Makasih Jimat dari dukun Iya Prima Makanya gue lagi nyari cara Supaya bisa ngehentiin tante Untuk ngemain ilmu hitam lagi Apa bener Don Yang namanya ilmu hitam itu masih ada Ya buktinya Tadi malem gue nggak bisa nembus rumah ini Gue mental terus Prim Kalau si tante main dukun terus-terusan Lama-lama kekuatan gaib gue bakal hilang Dan gue nggak bakal bisa nolong lo Saya tahu Don Kamu ingin menolong saya Tapi Saya nggak mau kalau kamu sampai celaka dan jadi korban gara-gara ingin menolong saya Saya sudah cukup senang Kalau saya bisa ketemu dengan kamu terus Kamu udah menjadi teman saya saja Don Sahabat saya Seenggaknya Saya nggak merasa kesepian dan sendirian lagi Tapi Prim, nggak bisa gitu Gue nggak bakal bisa tenang kalau om dan tante tuh belum dihukum Tapi Don Eh Eh Nggak agatin aja Ngapain? Bangun tidur males-malesan kamu Kerja Nih, cariin tikus tiga hari ini Apa? Tikus? Ya Kalau nggak dapet Gue hajar Tenang aja Prim Soal tikus mah soal kecil Gue tahu dimana Supaya kita dapet tikus yang banyak Tidak Tidak kesalahan Kabur lagi ya weh Tidak bisa kabur lagi lah sekarang ya Gimana Gil? Udah ketangkap tikusnya Aduh bos Disini Mana? Gil, sorry ya tikusnya gue pinjem dulu Mau lihat ya bos? Ketiatinya ya bos ya Terloncat lagi di Mana? Mana tikusnya? Kamu ngebulin saya ya? Enggak bos Tikusnya tadi ada disini bos Beneran bos Ketangkap yang rusak baju-baju pelanggan itu Tikus bos Ketangkap tadi disini Beneran bos Kamu nggak usah cari-cari alasan Gil Binatu kita ini bersih Nggak ada sarang tikusnya Baju pelanggan yang pada bolong itu Kamu yang mesti tanggung jawab Nggak usah cari-cari alasan tikus segala Ngerti kamu? Jadi kuas yang disalahin bos Beneran tadi tikusnya ada Gimana saya menangkap tikus? Saya ngeliat aja jijik Apalagi megang Eh Kalau kamu bengong gitu Bagaimana dapet tikus? Cari tadi tempat sampah Bongkar tuh solokan-solokan Iya om Sebentar lagi Tante Yuli datang Kalau sampai kamu belum dapet tikus Tawas kamu Ya om Tikus! Tikus! Kok bisa ada tikus? Pasti di dapurnya Iksan banyak tikusnya nih Begini nasib jadi bunjanya Kemana-mana Asalkan Tikus! Tikus! Ya ampun Iksan Lo takut sama tikus Gue baru tahu Katanya maco Katanya preman Masa amat tikus aja takut Tikus! Kus! Gue kerjain dah Iksan Iksan Amat tikus aja takut Gimana lo mau nolong prima? Gak tikusnya nih Gimana lo mau nolong? 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 Ah, kok ada tiga? Don, makasih ya Don Eh, tikus udah dapet belum? Udah Tante Masukin di bagasi Pa! Papa! Eh Ma, udah pulang? Udah dapet ayam hitamnya? Udah, tikusnya juga udah di bagasi loh Papa, Mama langsung ya ke tempat Mbak Kliwon ya Iya Eh, Papa, Papa Uangnya mana? Mau minta sama Papa sih? Papa gimana sih? Terus nanti Mama bayar Mbak Kliwon pake apa dong? Astaga, dicopet Iya, Ceng Terus saya pikir-pikir rumah aja gak terlalu jauh dari apoteknya Jadi ya dengan sangat terpaksa sekali Saya mampir ke sini Gimana, Ceng? Berat sebetulnya ini saya mau ngomongnya Tapi ya harus, saya harus menolong Prima Kalau gak kesian Prima, Ceng Saya tuh, psst Mau pinjam uang, Ceng, ke sini Sebentar ya, Ceng Narti Iya, Nya Iya, Nya Tolong ambilkan tas saya di kamar Keliatannya tampak cantik ya Terima kasih Berapa yang dibutuhkan, Ceng? Satu setengah juta, Ceng Ini? Terima kasih banyak ya, Ceng Nanti malam, suami saya Kembalikan ini ke sini Gak perlu dikembalikan Masa uang segitu aja pake dikembalikan Apalagi, Ceng Yuli ini kan calon besan Tuh, Ceng Baik sekali Terima kasih banyak sekali lagi ya, Ceng Saya permisi ya Saya harus cepat-cepat Karena saya harus tebus obatnya Biar Prima cepat sembuh ya, Ceng Tolong didoain juga ya, Ceng Ya, sudah Mari, terima kasih, Ceng ya Prima cepat sembuh ya, Ceng Terima kasih ya, Ceng Enak juga Enak juga punya calon besan goba Jangan mimpi ya Bisa mengawinkan si Wibi sama Prima Selama saya masih hidup Itu tidak akan mungkin terjadi San, San Ini ada lewongan nih Dibutuhkan penyanyi karaoke Lumayan juga nih Apa angin lo bisa nyanyi? Lo ngeremain bakat gue ya, San Jelek-jelek ini dulu gue di kampung mantan sinden, San Oke Sekarang kita buktin Bener ya Ih Coba Nah itu banyak orang makan kan Iya Kalau mereka bayar lo Berarti beneran lo bisa nyanyi Ayo Lo nyuruh gue gak, MEN San Iya, buktin dong Kata lo mantan sinden Iya Gue gak takut Ih Gila-gila Lo bukan yang dibayar lo bisa ambitin Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, mba-mbak Masuk sedikit dengan gue Saya akan menyumbangkan sebuah lagu Sungguh mati aku jadi penasaran Sampai mati pun akan ku perjuangkan Memang dia yang paling manis Di antara gadis yang manis Sungguh mati aku jadi penasaran Hei, hei Udah, 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 udah Lu, lu gak main apa nakut-nakutin lu? Ini, 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 udah, udah sana Makasih pak Ya, makasih Eh, kalau mau gak main, belajar nyanyi dulu lah kau Iya, bu Makasih pak San Ini buktinya Lu masih gak percaya Gila, gila Eh, Gil Mereka ngasih uang itu bukan karena suka sama suara lu Tapi mereka enek denger suara lu yang kayak kaleng rombeng San, lu tuh jadi temen Kalau gak ada ngedukung-nggedukung gue banget sih Lu tuh selalu ngledek gue tau gak lu Gue bukan gak ngedukung lu Tapi, gue pengen coba bukain mata lu Lu kalau mau cari kerjaan tuh yang realistis sedikit dari kemampuan lu dong Gimana sih? Ini semuanya keregar tikus sialan itu tuh ngel Gue jadi jomelin bos gue Mbak, ini ayam pesenannya Mbak Hitam semua loh Mbak Bagus Tikusnya mana? Ini tikus gotnya Mudah-mudahan betul-betul bisa jadi tumbal ya Mbak ya Dengan tumbal ini Pasti lebih manju Ya Mbak Kamu mau memperbaikkan saya? Tikusnya mana? Tadi Tadi ada kok Mbak Mana? Tadi katanya Jangan macam-macam ya Jangan coba-coba memperbaikkan Mbak Udah dapet kok, udah ditangkep Ada kok Mbak Kok? Tikus? Wah Orang ajar nih Pantesan aja baju pelanggan pada rusak Ternyata bener kata si Agil Binatu ini emang ada sarang tikusnya Bener kan bos? Agil mah gak pernah bohong bos Maaf ya Agil Saya udah marah-marah dan mencat kamu Bel kamu gak salah Besok Kamu boleh kerja lagi seperti biasa Gil Beneran bos Ya Allah Makasih Allah Alhamdulillah Makasih ya mas ya Aku udah bisa dapet kerja lagi Prima Cikamah Kamu bohong ya mas saya ya Hah? Bohong kamu mas saya ya Hah? Enggak Tante Saya kan sudah bilang sama kamu Kamu cari tikus got Tiga ekor Tapi apa yang kamu bikin? Di dalam plastik itu Tidak ada tikus sama sekali Jadi kamu bohong sama saya Tante Saya gak bohong Tante Di plastik itu memang ada tikus ya Tiga ekor tikus Sesuai dengan perintah om Kamu sudah bikin saya malu ya Tau Mbak Kliwan pikir saya gak serius Dia pikir saya memperbainkan dia Sekarang Kamu harus kembali ke kamar kamu Jangan keluar-keluar lagi Dan kamu tidak boleh makan Sampai besok pagi Lamping gak? Hah? Cepat! Prim Sorry ya Gak apa-apa dong Gue gak tau Kalo tikus-tikus itu Bakal balik lagi ke asalnya Saya kan udah bilang sama kamu Kamu gak usah bantu saya Kamu gak usah gunain kekuatan gaib kamu lagi Kenapa gue sial mulu ya? Padahal kan gue pengen nolongin lu Eh, lu malah makin yomelin Sorry ya Prim Kamaru panas banget sih Panas Enggak kok Don Biasa aja Aduh-duh Aduh Panas banget nih Aduh Don Aduh Gue gak tahan Prim Kamar lo panas banget Aduh-duh Au Panas banget Prim Kamu kenapa Don Aduh Aduh Gue gak tahan Ini panas banget Au Don Dona Kamu kenapa? Panas banget Aduh 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 Panas banget Aduh Aduh Dona Don 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 Kenapa dia Mancun Si mbak itu Terus ngomong apa lagi Sama mama Kalau ini udah Kita Sebarin Satu rumah Dari mulai depan Sampai belakang Keliling-keliling dalam rumah Nanti iblis-iblis Setan-setan yang jahat Yang suka jahil itu Pak Kepanasan Terus gak betah Terus kabur dari sini Sampai berapa lama sih Kita baca Itu Yang penting itu Pak Tiga ekor tikus God itu Mbah Mbah Kliwon itu Terima Sudah Kita bebas tugas Kita gak perlu lagi Aduh Aduh Gak perlu lagi Kerjaan dia Oke Kalau gitu kita paksa besok Si Prima suruh cari tikus Kalau gue bener-bener gak bisa masuk rumah Prima lagi Itu berarti gue gak bisa ngejakin Prima lagi dong Ini pasti ada hubungannya sama dukun yang dibayar Tante Selama gue gak bisa masuk rumah Prima Harus ada orang lain yang bisa jagain Prima Siapa ya? Selamat menikmati Sialan woy Jangan lari Aduh Woy Siapa tuh? Jangan ngumpet lo Sorry San Gue gak sengaja Kena kepala lo ya Terseks Keluar Bila surah adnya Bila surah adnya Noi prima Primanya udah tidur Nah Wibi Baru jam tujuh udah tidur Tante Ya dia kan lagi sakit Dokter suruh dia istirahat yang banyak Dan kayaknya sih Pengaruh obat deh Soalnya satu hari ini tidur terus Nanti deh Tante kasih tau kalau kamu datang ya Besok Prima ngakul ya dong Tante Belum dong Dokter suruh dia satu atau dua minggu ini istirahat Sampai badannya pulih kembali Yaudah Tante saya permisi dulu Besok suruh Prima telpon saya Tante Oke Malam Tante Malam Gimana sih lo Bi? Masa lo gitu aja percaya sama si Tante? Udah tau Tante tukang ngibul Loh kenapa nih? Gak bisa nyama Hah? Bensin kosong? Padahal lo baru tadi pagi sih Ya ketinggalan lagi di kantor Ternyata aja Balik Siapa lagi sini? Eh Nah Wibi ada apa lagi? Tante kira udah sampai rumah Sorry Tante ganggu Boleh pinjem telpon ya sebentar Tante Mobil saya mau gugup di depan Oh boleh Boleh Iya masuk Iya Tante Sekarang Gimana caranya ya? Gue bikin si Wibi tau Kalau si Tante itu lagi ngibul Padahal kan Prima ada Di kamar Nah Ini dia nih Mudah-mudahan kiriman kecua gue bisa berhasil Iya Ma Mobil saya tiba-tiba mogok di depan rumah Prima Tolong kirimin supir Ma Buat jemut saya Oke Saya tunggu Bye Tante Saya boleh kan nunggu disini sebentar Nanti supir saya datang buat jemut saya Mau Mau minum apa kamu? Air putih aja Tante Sini kamu Sini Cepat Selalu bikin masalah sama saya ya Bikin masalah terus sama saya Nih Ngapain kamu teriak-teriak Ngapain kamu teriak-teriak Kamu sengaja ya Kamu sengaja teriak-teriak Biar Wibi tau kamu belum tidur Hah? Wibi Wibi ada di sini Tante Jangan pura-pura gak tau kamu Kamu sengaja kan Biar dia tau Biar dia tau kalau kamu belum tidur Hah? Gak tau? Naku? Enggak, enggak Tante Enggak, enggak apa kamu jangan main-main Sekarang kamu tidur Dan jangan coba-coba bersuara Iya Tante Jangan, enggak Serah Mampus Oh suara itu Televisi Tapi kok mirip suara Prima om? Oh iya om Tadi lagi nonton itu film horror Ada yang teriak Jadi mungkin suaranya mirip Prima kali ya? Iya Wibi Prima lagi tidur pulas sekali Betul kan? Emang Prima lagi tidur pulas Sebetul itu suara TV Iya Udah Fibi duduk dulu deh Sama om ya Tante ambilin minum ya Ayo duduk Gil Agil Agil Lu seno ngapain pagi-pagi ketengotok minta gue Prima ngajakin gue ketemu dia Wah? Semalaman gue gak bisa tidur gara-gara ngebaca surat dari dia Gila Prima ngirim surat sama lo Nih Katanya gue disuruh ke rumahnya dia Ya terus lo ngapain ke tempat gue? Kan yang nyuruh Prima dateng dia kan Prima? Ya lo harusnya ke rumahnya dia dong Ya gue butuh bantuan lo sedikit Bantuan apalagi sih San? Ya lo tau dong Kalo orang mau ketemu pujaan hatinya Kan harus tampil keren Nah gue mau pinjem baju dari lo ya Luh dasar lo Iya ya ya Iya Jadi semalam kamu gak sempet ketemu Prima? Enggak mah Tante Yuli bilang Prima sudah tidur Kamu mesti sabar Wip Namanya juga orang masih sakit Jadi mesti banyak istirahat Ih Siapa bilang sih Prima lagi sakit? Kalian tuh blow on banget sih bisa dikebulin sama tante Aduh Bibi Lu tuh jadi cowok gak bisa diarepin ya Mudah-mudahan Si Iksan gak sebodoh lo Mana sih? Spada Spada ada orangnya gak sih di rumah siapa pereman kampung nah biarin aja dia mau ngebel ngebel kayak sampe tua juga jangan kita bukain kalau mereka gak mau bukain pintu pagar buat loh biar gue aja yang bukain aku bisa bukain aku bisa bukain aku bisa bukain yes pada pa tadi malem pintu dikunci gak sih dikunci bang dikunci kok dia bisa masuk ya pak ya pasti papa lupa kan kunci ngaku aja deh udah biarin aja deh biar dia ngetok sampe botak udah diimin aja spada prim prim katanya ngundang gua lu senang gak ada orang sih prim tenang san lu gak boleh nyerah gua bantuin lu dari jauh penuh buka per-permisi ayo masuk san pokoknya lu gak boleh pergi sebelum lu ketemu sama prima ayo masuk permisi aku udah nah kita dong permisi wah lagi makan enak nih pantes gak ada yang buka pintu gimana caranya kok bisa masuk kesini gua udah ketok ratusan kali gobel ratusan kali gak ada yang buka yaudah gua masuk aja terus kamu tuh bisa masuk ke dalam sini caranya gimana semua pintu kan dikunci pager sama pintunya gak dikunci malahan kebuka sendiri waktu matis ya ya gua masuk aja lagi pula kalau rumah gak dikunci kan berarti ada orang ya prima mazik san astaga kaki lu kenapa prim luka di kaki saya ini cuma kecelakaan kok mas kecelakaan gimana saya jatuh dari tangga aduh prima prima lu mesti hati-hati dong prim asli gua kaget banget kemarin pas terima surat dari lu gak nyangka lu tuh masih inget sama gua masih mau ketemu sama gua lagi surat dari saya iya tolong kelolaan kali mau kirim surat lewat pos pake perangkok jangan pake batu nih benjol nih malagu nih kenal samit batu siapa sih yang lu suruh ngantarin surat ini nih ah gue nah izan prima eh maaf ganggu ya nah izan ya eh prima ini kan udah jam 10 kamu lupa ya kita ada janji janji kita kan kita kan janji mau ke dokter kamu masa lupa sih mau periksain kaki kamu iya oke deh kalau gitu gua cabut dulu prim lain kali gua mau mampir-mampir lagi kesini ya lain kali hati-hati ya jangan jatuh-jatuh terus permisi iya iya mari-mari lu gimana sih prim bukannya terus terang aja cerita kok malah ngeboong soal lu kalo apa ayah lu ya masuk masuk sekarang iya tanpa eh eh ganti sana supaya luka-luka kamu tuh gak keliatan jangan sosok cari simpati dengan luka-luka kamu ya baju juga ganti cepat kita berangkat berangkat kemana tanda gak usah banyak tanya cepat iyaOSS masuk 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 eh enak aja kamu pikir saya sudah teman duduk eh Wah Mau dibawa kemana sih itu Prima Gue mesti ikutin mereka nih Ayo cepat masuk Permisi Permisi Mbah Tante Ini rumahnya siapa Terlalu banyak bertanya ya Diam Tenang aja Prim ada gue Lu gak usah takut ya Mbah Masuk Masuk bengong aja Ayo Ini sih Mbah Ini anaknya Tante Saya mau diapain Diam Tanya dulu Ayo sini duduk Jangan takut-takut Ayo duduk Terima kasih Mbah Ini Mbah Saya mau minta tolong Supaya anak ini Mbah Diberi mantra-mantra gitu Mbah Jadi dia ini biar nurut sama semua omongan saya Mbah Apa? Itu gampang Itu gampang Birungbo terara, birungbo terara, himpun penguasa udara Birungbo terara, birungbo terara, himpun penguasa udara Takut ya Amin Babak Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.